Intro Ricardo Kaka akan selalu dikenang sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia Dia mencapai puncak permainan bersama AC Milan yang terbukti dengan trofi Ballon d'Or tepat sebelum dominasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Dia meraih Ballon d'Or 2007 setelah membawa AC Milan meraih trofi Liga Champions di tahun yang sama Tepat di tahun 2007 dunia sepak bola diguncangkan dengan aksi luar biasa pria asal Brazil ini Kaka menjelma jadi momok menakutkan bagi setiap lawan yang dihadapi kubu AC Milan kala itu Cepat, lincah memiliki dribble luar biasa tajam dan tampan tentu membuat Kaka bukan hanya diidolakan kaum hawa namun hampir seluruh lapisan masyarakat dunia Maka tak heran dia menjadi sosok penting yang telah menjadi panutan banyak pemain hingga saat ini Akan tetapi sinar Kaka di AC Milan mulai meredup kala ia memutuskan berseragam Real Madrid hingga ia harus bersusah payah bersaing demi mendapatkan tempat di El Real Lantas bagaimana perjalanan karir seorang Ricardo Kaka seberapa hebat ia di masanya apa yang membuatnya meredup simak kisahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tersebut selamat menikmati yang membuatnya laluan tajam 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 ditunggu tajam 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak seperti kebanyakan pesepak bola Brazil pada umumnya Yang berasal dari lapisan menengah ke bawah Kakak terlahir dari orang tua yang berkecukupan Ayahnya, Boscoi Saxon Pereira Merupakan seorang insinyur Sementara sang ibu, Simone dos Santos Adalah seorang guru sekolah dasar Dari pekerjaan itu, kedua orang tuanya bisa menghidupi anaknya dengan baik Ada cerita unik dibalik melekatnya panggilan kakak Nama kakak hadir dari adik laki-lakinya Rodrigo Rodrigo yang tidak bisa menyebut nama Ricardo Hanya mampu melafalkan nama kakak untuk memanggil kakaknya itu Dari situ, Ricardo lekat dengan panggilan kakak Dengan pendapatan orang tuanya Yang cukup tinggi ini Wajar bila seluruh kebutuhan kakak terpenuhi dengan sangat baik Karena itu, mereka tanpa ragu memasukkan kakak Ke sekolah sepak bola saat ia masih anak-anak Sudah berkecukupan sejak lahir Sembari bersekolah, kakak bisa fokus pada sepak bola Tanpa harus memikirkan hal yang lain Ketika berusia 7 tahun Keluarganya memutuskan untuk pindah ke Sao Paulo Setelah itu, orang tuanya memasukkan kakak Ke sekolah sepak bola lokar bernama Al-Pafil Mulai dari sinilah, bakat kakak dalam sepak bola Mulai mencuat ke permukaan Kakak berhasil menorehkan karir yang cemerlang sejak kecil Ini terbukti ketika ia mengantarkan akademinya Lolos ke final turnamen lokal Kesuksesan ini juga Yang akhirnya menjadi titik awal Perjalanan karir kakak Untuk menjadi pusepak bola profesional Setelah pertandingan final junior itu Kakak diamati oleh para pencari bakat Hingga salah satu klub sepak bola terbesar di Brazil Yakni Sao Paulo Tertarik untuk merekrutnya Pada usia 8 tahun Ricardo kakak resmi masuk ke Akademi Sao Paulo Setelah 7 tahun bermain di Akademi Sao Paulo Kakak menandatangani kontrak profesional Di usia 15 tahun Dan membawa tim muda Sao Paulo Menjadi juara kopa di Juvenil Meskipun bermain bagus Tubuh kakak saat itu sangat kurus Dan mudah terkena cedera Terlalu lemah Untuk bermain di Liga Profesional Dokter kemudian menyarankannya Untuk mengikuti program nutrisi Dalam waktu setengah tahun Kakak berhasil menambah 10 kg Masa ototnya Tantangan di hidup kakak muda Tak berhenti sampai di situ Pada tahun 2000 Kakak pernah mengalami peristiwa Yang hampir membuatnya lumpuh Ketika berusia 18 tahun Dia mengalami kecelakaan aneh Ketika melompat ke kolam renang Kakak jatuh ke dalam kolam Dengan posisi yang salah Sehingga menyebabkan cedera tulang belakang Dan nyaris membuatnya mengalami kelumpuhan Kondisi ini Jelas mengancam karir sepak bolanya Namun Dia berhasil bangkit Dinyatakan sembuh oleh dokter Setelah istirahat cukup panjang Kakak percaya Bahwa Tuhan lah yang menyelamatkannya Dari kelumpuhan Dan hal itu Mengubah persepsinya Tentang dunia Kejadian ini Mungkin adalah salah satu insiden Yang membuat Kakak Menjadi pribadi yang religius Selain didikan dari orang tuanya Setahun Setelah kejadian mengerikan itu Kakak akhirnya bisa memperkuat Tim utama Sao Paulo Pada Januari 2001 Di usia 19 tahun Bersama Sao Paulo Bakat Kakak berkembang pesat Hingga ia dianggap sebagai Salah satu bakat muda terbaik Yang dimiliki Brazil Selain Ronaldinho Di musim debutnya Dia bantu Sao Paulo Mendapatkan gelar kejuaraan Tornerio Sao Paulo Ayo Kakak Reseda Disko batin Progo Goal 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 Debutnya Berjalan manis Dan membuat kagum Banyak pihak Tak butuh waktu lama Bagi Kakak Mengepakan sayap Kekancah internasional Memiliki bakat yang memang Luar biasa Dengan kemampuan Dan kualitas yang dimiliki Kakak mulai dipanggil Oleh tim nasional Brazil Dia menjadi bagian dari Tim Selecau Yang memenangkan Piala Dunia 2002 Meski hanya bermain Satu kali Sebagai pengganti Saat melawan Costa Rica Itu cukup mengagumkan Bagi pemain muda Berusia 20 tahun Musim berikutnya Kakak berhasil mencetak 10 gol Dari 22 penampilan Raihan itu Sukses menarik Minat beberapa klub Besar Eropa Pada transfer musim panas 2003 Kakak diboyong oleh Raksasa Italia SC Milan Dengan mahar 8,5 juta euro Di bawah arahan Carlo Ancelotti Jalannya semakin mulus Hingga berbagai prestasi pun Direngkuhnya Saat memperkuat Irosoneri Di musim pertamanya Kakak langsung menjadi Pemain inti Bagi Milan Musim itu Dia sukses Sembangkan 14 gol Dan 6 esis Dari 45 laga Di semua kompetisi Membantu Milan Berengkuh gelar Scudetto musim 2003-2004 Di akhir musim Dia juga mendapat Gelar pemain terbaik Milan Dan pemain terbaik Liga Italia 2004 Luar biasa Musim 2004-2005 Kakak menyumbangkan Gelar Supercoppa Italia Untuk Milan Di musim keduanya ini Torehan golnya Memang sedikit menurun Yakni 9 gol Tetapi Perolehan esisnya Naik drastis Yakni 19 umpan Berbuah gol Selain itu Kakak juga membawa Milan Menuju partai puncak Liga Champions Melawan Liverpool Sayangnya Di final mereka harus Tumbang di tangan Reds Lewat babak Adu penalti Memasuki Musim 2005-2006 Kakak semakin cemerlang Bersama Milan Dia sukses mencetak hat-trick Di Serie A Dan Liga Champions Eropa Di musim ketiganya ini Kakak mengakhir musim Dengan torehan 19 gol Dan 11 esis Dari 49 laga Salah satu penampilan Paling mengesankan Dari Kakak Terjadi pada musim 2006-2007 Keberadaan Gennaro Gattuso Clarence Sidoff Dan Andrea Pirlo Yang bermain Di belakang Kakak Membuatnya bermain Menyerang lebih lepas Dan memegang Peranan penting Dalam serangan Milan Bermain sebagai Kelandang serang Pergerakan Kakak Sangat sulit dihentikan Ketika ia Menderibble bola Kecepatannya Sama sekali Tidak berkurang Malahan Seolah terlihat Lebih cepat Maka tak heran Jika ia terlihat Sangat mudah Melewati para pemain lawan Lewat aksi dribblenya Selain memiliki Para setampan Dia juga adalah Pemain yang cerdik Jika yang terlihat Jankulovski Dentro Kaka yang Cekalera Kaka yang Nelda rigore Bala Sini Rete 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 Kaka Setelah mengalahkan EMU Dengan agregat 53 Di semifinal Liga Champions 2007 Iro Soneri Dan The Reds Kembali berhadapan Di partai puncak Liga Champions SC Milan Asuhan Carlo Ancelotti Kala itu Mengusung ambisi Untuk balas dendam Setelah kekalahan Di Istanbul 2005 Laga final Yang digelar Di stadion Olimpiade Athena ini Berlangsung Sangat seru Dengan kedua tim Sama-sama Mencoba Untuk menekan Namun akhirnya Milan berhasil Keluar sebagai juara Setelah mengalahkan Liverpool Dengan skor 21 Kekalahan Di final Liga Champions 2005 Dibayar tuntas Pada edisi 2007 Kakak juga Turut menyubang Satu asis Pada Inzaghi Yang malam itu Menjadi bintang Kemenangan SC Milan Lewat Dwi golnya Selain Liga Champions Kakak juga membawa Milan Menjuarai piala dunia Antar klub 2007 Musim 2006 2007 Diakhiri dengan catatan 18 gol Dan 11 asis 10 golnya Di UCL musim itu juga Menjadikan Kakak Sebagai top scorer Eropa Di akhir musim Kakak dianugerahi Banyak trofi individu Gelar pemain terbaik Eropa FIFA S9 Dan gelar pemain terbaik Liga Italia 2007 Diberikan pada Riccardo Kakak Atas semua pencapaiannya tersebut Maka tak heran Jika gelar Ballon d'Or 2007 Juga dimenangkan oleh Riccardo Kakak Fantastis Bersama Iro Soneri Bisa dibilang Adalah masa keemasan Riccardo Kakak Lima musim menetap di San Siro Membuat Kakak sangat dicintai Dan mencintai SC Milan Pada periode pertama di Milan Yakni 2003 Hingga 2009 Kakak hampir memberikan Semua gelar Di level klub Kecintanya ini juga Yang akhirnya membuat Kakak Enggan pindah kemanapun Dan ingin tetap Bermain bersama Iro Soneri Penopatan Kakak Sebagai salah satu Pemain terbaik dunia kala itu Membuatnya dilirik oleh Para klub kaya dunia Beberapa di antaranya Adalah Manchester City Dan Real Madrid Presiden El Real Yang ingin mencanangkan Los Galaticos Jili 2 Memasukkan nama Kakak Dalam daftar tersebut Begitupun Manchester City Yang berstatus sebagai Klub kaya baru Tidak ingin melewatkan Kesempatan untuk Merekrut Riccardo Kakak Tetapi Los Galaticos yang akhirnya Mendapatkan Tanda tangan Kakak Ada banyak drama Dalam kepindahan Kakak Ke Real Madrid Yang ternyata dijual Diam-diam oleh SC Milan Dilansir dari Football Italia Sang ejen Jaitano Paulillo Mengungkapkan bahwa Pemain asal Brazil itu Sebenarnya tak pernah Mau pergi dari San Siro Bahkan Kakak Sempat menolak Transfer benilai 100 juta euro Dari Manchester City Saat itu Milan memang sedang Mengalami krisis keuangan Yang membuat klub Harus mencari dana segar Dalam jumlah besar Jika terserah Milan Mereka akan menerima Tawaran 100 juta euro Dari Manchester City Tapi Kakak Benar-benar Menolak untuk pindah Setiap tahun Real Madrid bertanya Apakah Kakak Hendak dijual Tapi Milan Selalu tidak Memasukkannya Kedalam bursa transfer Dan Kakak Juga ingin tetap Di sini Ujar Jaitano Paulillo Akan tetapi Krisis keuangan Yang terus menggerogoti SC Milan Rupanya membuat Juru transfer klub Adriano Galiani Tergiur untuk Menjual Kakak Adanya hubungan dekat Antara Galiani Dengan presiden Real Madrid Florentino Perez Membuat transfer Kakak Berjalan mulus Proses transfer itu Bisa dibilang Terjadi secara Diam-diam Karena posisi Kakak Waktu itu Masih bersama Timnas Brazil Untuk menjalani laga internasional Tanpa sepengetahuan Kakak Real Madrid Resmi sepakat Dengan SC Milan Harga 67 juta euro Sempat membuat Kakak Memecahkan rekor transfer Sebagai pemain termahal dunia Saat mendarati Santiago Bernabu Pada musim panas 2009 Dia dikontrak 6 tahun Oleh El Real Usianya 27 tahun Saat itu It's a very special day For me to be here Before you at Real Madrid Tetapi Rekor itu hanya bertahan Sebelum rekan Stim Kakak Di Real Madrid Cristiano Ronaldo Memecahkannya lagi Pada tahun yang sama Kepindahan Kakak Los Merengges Memang sungguh mengejutkan Pasalnya Pada saat itu Dia tengah berada Di puncak karir Bersama SC Milan Dan sangat mencintai Iro Soneri Riccardo Kakak Memang pribadi yang baik Meski tahu yang dilakukan Milan padanya Ia menekankan Alasan kepindahannya ke Madrid Adalah untuk membantu Kondisi keuangan Milan Jika ia harus pindah Real Madrid adalah Satu-satunya klub Yang ingin dia tuju Pada musim pertama 2009-2010 Kakak Sebenarnya cukup produktif Dengan perolehan 9 gol Dan 12 asis Dari 33 laga Tetapi Dia mulai diganggu oleh Cedera Yang menghampiri Pada pekan ke-13 Musim itu Dia bahkan 10 kali Tak masuk dalam Skuad Los Merengues Kepindahannya ke Real Madrid Ternyata perlahan Menggerogoti karirnya Yang cemberlang Ketika bermain di Real Madrid Kakak tak segemilang Saat bermain di SC Milan Padahal Gaya hidup Kakak Tidak seperti Bintang besar Brazil Pada umumnya Seperti Ronaldo Nazario Ronaldinho Atau Adriano Yang senang hura-hura Di kehidupan malam Kakak Bahkan tak suka Minum alkohol Bukan karena Gaya hidupnya Melainkan karena Kakak Kerap mengalami cedera Dan berakhir Di bangku cadangan Apalagi Kakak merasa Tidak cocok Dengan pelatih El Real Saat itu Jose Mourinho Memasuki Musim keduanya 2010-2011 Masalah cedera Makin sering Menghampiri Kakak Dia bahkan Harus melewati Pekan pertama Hingga ke-16 La Liga Di ruang perawatan Meski ketika Kembali ke lapangan Kakak cukup produktif Dengan torehan 7 gol Dan 5 asis Dari 14 laga Di La Liga Tetapi Catatan itu Dianggap Tidak cukup baik Oleh Mourinho Keadaan kurang Menguntungan ini Ditambah dengan Adanya Mishu Dozil Yang baru saja Direkrut di awal musim Ozil sendiri Adalah wonderkid Yang bersinar Bersama Jerman Di Piala Dunia 2010 Mourinho Menyukainya Sebagai pelayan Cristiano Ronaldo Dan perlahan posisi Kakak Mulai tergantikan Musim itu Kakak tercatat Melewatkan 31 pertandingan Di semua kompetisi 24 laga terlewatkan Karena cedera Dan 7 kali Tidak masuk Dalam squad Memasuki Musim ketiganya 2011 2012 Kakak Telah pulih Dari cedera Tetapi Ia tak pernah Kembali ke permainannya Kala masih berseragam Merah-hitam 8 gol Dan 16 asis Dari 40 laga Tidak membuat Mourinho senang Hingga musim 2012 2013 Kakak yang sudah Tidak cedera Tidak lagi menjadi Pilihan utama Los Blancos Dia lebih banyak Duduk di bangku cadangan Bahkan tak masuk Dalam squad Tetapi musim itu Dia merasakan Mengangkat trofi La Liga Bersama Real Madrid Kakak menghabiskan 4 musim Di Santiago Bernabeu Dia tampil sebanyak 120 kali Dengan torehan 29 gol Dan 39 asis Di semua kompetisi Menyumbangkan 1 gelar La Liga 1 Copa del Rey Dan 1 Piala Liga Spanyol Ricardo Kakak Didatangkan Madrid Pada Juli 2009 Namun Dia tak mampu Memberikan kontribusi Maksimal Bagi El Real Cedera kambuhan Yang menerpa dirinya juga Jadi alasan Kenapa Kakak Semakin tersingkir Dari squad utama Los Galaticos Namun Dia tak mau Menyalahkan siapapun Termasuk mantan Pelatih Madrid Jose Mourinho Kakak juga Tidak menyesali Keputusannya Bergabung dengan Real Madrid Setelahnya Kabar baik Datang pada Kakak Esi Milan Ingin memulangkannya Ke San Siro Pada September 2013 Dia pulang Ke rumahnya Di Milan Irosoneri Irosoneri Berhasil memboyong Kakak Tanpa mengeluarkan Dana transfer Sepeserpun Meski saat itu Ia masih memiliki Sisa kontrak Dengan El Real Berbagai spekulasi pun Muncul atas Keputusan Milan Untuk kembali Untuk kembali Membawa Kakak Ke San Siro Wakil Presiden Milan Adriano Galliani Menjelaskan Keputusan Milan Memboyong Kakak Karena ada Ikatan emosi Antara Milan Dan pemain Berusia 31 tahun Saat itu Namun Masih Miliano Allegri Memiliki alasan lain Kenapa Milan Mau membawa Kakak Kembali Bagi Allegri Keputusan Milan Memboyong Kakak Adalah urusan strategi Yang akan digunakan Milan Di musim 2013 2014 Saya seperti seorang ayah Yang kehilangan anaknya Ketika Kakak pergi Seperti perasaan Banyak supporter Tapi pembelian Kakak Bukanlah masalah sentimental Kami mengontraknya Karena alasan teknik Allegri Bersik keras Untuk membawanya kembali Dan kami segera menghubunginya Setelah menjual Kevin Prince Boteng Dia tidak ingin pergi Empat tahun lalu Semua keputusan Diambil oleh Milan Setelah menjalani Negosiasi dengan Real Madrid Hubungan kami dengannya Tidak pernah berakhir Kakak selalu berada Di hati kami Kami tahu Cepat atau lambat Dia akan kembali Ke rumahnya Ujar Galiani Selain Milan Kakak sebenarnya Juga diminati oleh Arsenal Dan Manchester United Namun Karena kenangan manis Bersama Milan Yang pernah terjalin Antara 2003 Hingga 2009 Kakak akhirnya menolak Untuk pindah ke salah satu Dari dua klub Liga Inggris tersebut Kembali ke Milan Memang membuat Kakak Dan seluruh fans bahagia Tetapi nyatanya Kakak yang sudah Melewati masa produktif Tidak sesubur saat Pertama kali Ia menginjakan kaki Di San Siro Sembilan gol Dan tujuh asis Dari 37 laga Demikian Yang ditorehkan oleh Kakak Setelahnya Kakak memutuskan Untuk hengkang dari Milan Ia menyebut Alasan dibalik Keputusannya pergi Bukan karena Kegagalan Milan Lolos ke Liga Champions Tetapi Karena ia memang Berencana Akan bermain di Liga Amerika Suatu saat nanti Ini adalah tahun yang sulit Untuk semuanya Tapi bagi saya Kembali ke Milan Dan mencapai laga Ketiga ratus Dalam seragam Milan Juga mencetak gol Keseratus Itu luar biasa Pilihan saya untuk pergi Tak ada hubungannya Dengan fakta Bahwa Milan Tidak ada di Liga Champions Ini adalah Untuk proyek yang berbeda Ujar Kakak Dalam wawancara Milan Ricardo Kakak Dikabarkan akan Menuju MLS Untuk bergabung Dengan Orlando City Namun sebelumnya Dia akan melewati Masa peminjaman Lebih dulu Di mantan klubnya Di Brazil Yakni Sao Paulo I would call here Kakak 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 Di klub ini, Kakak dijadikan seorang kapten Sayangnya, tak ada gelar yang mampu diberikan Kakak pada klubnya tersebut Bersama Orlando City, dia bertahan selama 3 musim Mencetak 25 gol dan 19 asis dari 78 lagar Setelah itu, dia memutuskan pensiun pada Desember 2017 di usia 35 tahun Sedangkan bersama timnas Brazil, karir Kakak juga bisa dibilang cukup baik Dia ikut serta dalam 3 kali piala dunia, yakni 2002, 2006, 2010 Dan salah satunya keluar sebagai juara di tahun 2002 Kakak juga mengangkat 2 kali piala konfederasi, yakni pada 2005 dan 2009 Mencatatkan 92 caps dengan torehan 29 gol Sebagai pesepak bola Kakak merupakan pribadi yang sangat religius Dia kerap berselebrasi dengan mengangkat kedua tangannya ke atas sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Ricardo Kakak hampir meraih seluruh trofi tertinggi di bumi Mulai dari Liga Champions, Ballon d'Or, hingga Piala Dunia Pada era kejayaannya, Kakak merupakan panutan di dalam dan luar lapangan Permainannya yang sportif dan hidupnya yang jauh dari kata buruk Membuat pria Brazil ini memiliki banyak sekali penggemar Kala itu, bahkan Kakak mendapatkan julukan pria baik di S9 Karena ketaatannya pada agama dan kehidupannya yang jauh dari hingar-bingar dunia malam Bisa dibilang, Kakak hampir tidak memiliki haters Kakak menyelesaikan petualangan sepak bolanya sebagai legenda Dan jasanya akan terus diingat oleh para insan sepak bola dunia Demikianlah kisah Ricardo Kakak Salah satu gelandang serang terbaik di masanya Pemain tampan dengan skill luar biasa dan pribadi yang akan selalu menjadi idola Terima kasih, Ricardo Kakak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton